Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Penatua Yuli Siloi, dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3, Jumat 5 Februari 2021. Saudara mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dan melewati malam yang panjang, serta boleh bangun dan menghirup udara yang segar di pagi ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami juga boleh menikmati firman Tuhan di pagi ini, mengawali kegiatan dan aktivitas kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Tolong kami ya Bapak, buatlah kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam renungan di pagi hari ini, terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, yang berbunyi demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan jurus selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pagi ini, pertumbuhan yang terhenti. Saudara-saudara, pernahkah kita mengamati tanaman yang kita tanami di lingkungan kita? Bagaimanakah proses dan perkembangan tanaman yang kita tanam tersebut? Apakah tetap bertumbuh dan hidup? Ataukah malah menjadi mati? Saudara-saudara, kita sebagai manusia pun kita akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Dimulai saat kita masih bayi, kita bertumbuh menjadi anak-anak, dari anak-anak lambat laun kita akan bertumbuh menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Nah saudara, bagaimana kalau pertumbuhan seorang anak kecil terhenti di usia tertentu? Tentu hal ini merupakan atau menjadi kondisi yang tidak normal, bukan? Dan tentu saja memerlukan pengobatan. Saudara, pertumbuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang. Sebagai orang Kristen, kita pun seharusnya bertumbuh dalam pengenalan dan hubungan dengan Tuhan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjadi makin serupa Kristus. Tandanya adalah kualitas kerohanian kita tidak akan seperti sebelumnya. Kalau kualitas kerohanian kita masih tetap sama dengan saat kita pertama kali kenal Tuhan atau bahkan sebelum menjadi Kristen, itu artinya kita tidak bertumbuh. Saudara-saudara, bila hal itu terjadi, maka kita wajib melakukan cek diri sendiri, bukan pada tubuh kita, tetapi pada hati kita. Pertumbuhan rohani tidak hanya dilihat dari seberapa rajin kita ke gereja, berapa banyak pelayanan yang kita ikuti serta, atau kelas-kelas pendalaman Alkitab apa saja yang kita ikuti. Pertumbuhan itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, seberapa dalam kita mengenal Dia, seberapa karakter Kristus ada dalam karakter kita, seberapa taat kita mengerjakan kehendaknya. Saudara-saudara, kerohanian yang sehat adalah kerohanian yang bertumbuh. Pertumbuhan sendiri bukanlah sebuah pilihan, karena firman Tuhan hari ini pun menunjukkan bahwa akan ada waktunya Sang Tuhan memeriksa. Apakah pohon yang berada di kebunnya, yaitu kita, sudah bertumbuh dan berbuah atau tidak? Jika tidak, ia tak akan segan untuk menebangnya, karena percuma pohon itu dibiarkan tumbuh jika tidak tumbuh dan berbuah. Inilah gambaran betapa pentingnya pertumbuhan rohani kita di mata Tuhan. Maka, jangan kita puas karena kita sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Periksalah apakah kita bertumbuh. Periksalah apa dari hari ke hari kita mengalami perubahan rohani menjadi semakin baik, semakin kudus, dan semakin serupa Kristus. Jangan sampai kita stagma atau bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Kerohanian kita makin redup. Saudara, marilah kita membangun mesbah doa kita dengan terus takjub pada kuasa Allah yang besar. sebab hidup kita berharga di mata Allah. Kita istimewa. Tetaplah rajin, kuat, fokus, tekun, patuh, taat, dan setia Dalam doa dan firman Tuhan Selama masih ada waktu, bertumbuhlah Karena Tuhan mau kita punya kerohanian yang bertumbuh Selalu diberkati dan menjadi berkat Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas kehidupan yang Engkau berikan buat kami Ampuni kami apabila kami belum menjadi yang terbaik Seperti yang Tuhan inginkan Tolonglah kami Agar kami dapat terus bertumbuh Menjadi serupa Kristus Kami percaya Engkau mengasihi kami Dan roh kudus akan senantiasa membimbing Menuntun Dan menolong kami untuk terus bertumbuh dan berbuah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sumber segala sumber hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Selamat berkarya Salam sehat selalu Semangat pagi Tuhan memberkati kita semua Amin Selamat pagi saudara